Jihan ikhlas dijodohkan dengan Pegi Setiawan. Pegi Setiawan dijodohkan dengan Jihan, 23, gadis berparas rupawan asal Pluit, Jakarta Utara. Tidak tanggung-tanggung, yang menjodohkan adalah Ayah Jihan. Ayah Jihan, Coki Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga Pegi Setiawan. Walau demikian, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Pegi Setiawan menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa kepompongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Sehingga, Pegi dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Kalau untuk masalah perjodohan segala macem nanti ketemu ketika Pegi lihat sendirilah ya, kata Coki dikutip Tribun Jakarta dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Intinya kita ketemu bersilaturahmi segala macem, Bahkan saya udah bilang terserah mau ketemu di mana tinggal tentuin aja tempatnya nanti saya langsung merapat, sambung Coki. Coki tidak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut. Bahkan, Coki telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, varianto terkait tawaran perjodohan itu. Saya sudah hubungi Pak Tony, direspon sebaik, nanti mau dibicarakan dulu sama ibunya Pegi, kata Coki. Tetapi, Tony RM belum memberi kabar lagi kepada Coki mengenai jawaban dari ibunda Pegi Setiawan. Pasalnya, Pegi bersama kuasa hukumnya lagi memiliki agenda segambreng untuk memenuhi undangan stasiun televisi terkait kasus Vina Cirebon. Jika penawaran Coki disambut baik, rencananya pertemuan antar kedua keluarga berlangsung di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya ketemuannya bukan di Cirebon, ketemuannya sebenarnya di Jakarta. Karena saya kan di Jakarta, katanya. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku anaknya ikhlas dijodohkan dengan Pegi Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Pegi Setiawan. Kata Jihan apa yang terbaik menurut bapaknya? Menurut dia baik. Selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, ujar Coki. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Kalau saya sih lebih kepembuktian sih. Insya Allah kalau pergi sama anak saya, hidupnya enggak sengsara. Kebetulan, kurang lebih seperti saya ada di diri Pegi, yang mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia, saya kurang tekun saya jujur aja ibadahnya masih kurang. Intinya saling support, kata Coki. Sang anak pun telah tampil ke publik dan menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi istri Pegi Setiawan. Viral video pertemuan Pegi dengan Jihan Gadis Cirebon siap jadi istri. Pegi Setiawan kini dijodohkan dengan sosok gadis berhijab bernama Jihan. Ayah Jihan, Coki Mahesa, telah menghubungi salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Pegi. Melalui video yang diunggah di akun TikTok ad Coki garis bawah Mahesa, Jihan dan Pegi kini telah bertemu pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Tampak Pegi bertemu dengan Jihan didampingi oleh kuasa hukumnya. Jodoh datang menghampiri Pegi, sangkuli bangunan yang kini bebas dari status tersangka kasus Fina Cirebon. Ex tersangka kasus Fina Cirebon tersebut dijodoh-jodohi oleh gadis manis berhijab bernama Jihan, 23, warga Pluit, Jakarta Utara. Terungkap ayah Jihan, Coki Mahesa, yang lebih dulu menawarkan anak sulungnya itu untuk menjadi pendamping hidup bagi Pegi. Sang anak pun bersedia menjadi istri Pegi Setiawan. Mau insya Allah, dia, ikhlas. Kata Jihan apa yang terbaik menurut bapaknya, menurut dia baik. Selera anak saya tuh mau nyekayak bapaknya, ujar Coki seperti dilansir dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Coki melihat ada kesamaan antara dirinya dengan sosok Pegi. Kalau saya sih lebih kepembuktian sih, insya Allah kalau pergi sama anak saya, hidupnya enggak sengsara. Kebetulan, kurang lebih seperti saya ada di diri Pegi, yang mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia, saya kurang tekun saya jujur aja ibadahnya masih kurang. Intinya saling support, kata Coki. Sang anak pun telah tampil ke publik dan menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi istri Pegi Setiawan. Saat Jihan sedang siaran TikTok, banyak warga net yang memuji paras cantik wajahnya. Tak sedikit yang menyebut Jihan mirip dengan penyanyi Lesti Kejorah. Iya banyak yang bilang aku mirip Lesti, tapi cantikan Lesti. Aku ngefans sama Lesti tahu, sampai aku ke tempat syutingnya dia terus minta foto. Aku foto deh sama Lesti. Emang suaraku kayak anak kecil bukan karena aku anak kecil. Aku udah umur 23. Mamaku pemalang, ayaku Cilacap Majenang. Ujar Jihan menjawab pertanyaan netizen di TikTok. Berkah bebas, Pegi Setiawan mendapatkan rezeki nomplok bertubi-tubi. Bukan saja berupa materi, rezeki itu juga diturunkan dalam wujud seorang gadis manis yang didambakan Pegi selama ini. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Pegi untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Pegi sebagai pendamping hidupnya. Pria yang ingin menjodohkan anaknya dengan Pegi bernama Coki Mahesa. Sementara sang anak bernama Jihan, gadis berwajah manis serta berhijab, Coki telah menghubungi salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony Radenmas, RM, dan Faryanto, warga Cirebon, untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Pegi. Saya sudah hubungi Pak Tony, diresponse baik, nanti mau dibicarakan dulu sama ibunya Pegi, kata Coki seperti dikutip dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Coki mengaku sudah memberitahu kepada Tony beberapa hari yang lalu. Namun, hingga kini, Tony RM belum memberi kabar kembali. Pegawai restoran Bebek Goreng tersebut memaklumi bahwa belum ada kabar baik dari Tony. Pasalnya, Pegi bersama kuasa hukumnya lagi memiliki agenda segam breng untuk memenuhi undangan stasiun televisi terkait kasus Fina Cirebon. Jika penawaran Coki disambut baik, rencananya pertemuan antar kedua keluarga berlangsung di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya ketemuannya bukan di Cirebon, ketemuannya sebenarnya di Jakarta. Karena saya kan di Jakarta. Saya tinggak di Jakarta Utara, di Pluit, ceritanya. Namun, Coki mengaku tak akan memaksa Pegi untuk menerima tawaran itu. Ia menyerahkan pemuda asal desa kepompongan tersebut untuk memilih. Maksud saya gini, kalau untuk masalah perjodohan segala macem nanti ketemu ketika Pegi lihat sendiri lah ya. Intinya kita ketemu bersilaturahmi segala macem, bahkan saya udah bilang terserah mau ketemu di mana tinggal tentuin aja tempatnya nanti saya langsung merapat. Ujarnya lagi. Sementara itu Coki juga mengunggah di akun TikToknya soal penawaran itu kepada Pegi. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Pegi terbukti tidak bersalah. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk ku jadikan menantu. Insya Allah kamu anak yang baik, tulisnya. Coki menegaskan bahwa penawaran ini terhadap Pegi bukan settingan atau dibuat-buat. Sosok wanita bernama Jihan siap dinikahi Pegi Setiawan. Pegi Setiawan ketiban durian runtuh seusaya resmi bebas dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Fina Cirebon dan Eki. Setelah sebelumnya banyak mendapat kejutan, kini eks tersangka pembunuhan Fina Cirebon itu kembali mendapat tawaran yang tak pernah diduga olehnya. Seorang wanita cantik berhijab siap untuk dinikahi Pegi Setiawan. Diketahui, Fina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kediaman Pegi Setiawan tak pernah sepi dikunjungi warga yang bersimpatik. Dalam sepekan Pegi Setiawan mendapat banyak kejutan, termasuk hadiah sepeda motor dari Bos Durian. Terbaru, Pegi Setiawan mendapat tawaran yang diluar prediksi. Ya, Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu dijodohkan dengan wanita berhijab. Seorang pria bernama Coki Mahesa ingin menjodohkan Pegi Setiawan dengan perempuan bernama Jihan. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Pegi untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Pegi sebagai pendamping hidupnya. Coki nampaknya tak main-main. Dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli. Orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus? Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Pegi artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Coki juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Pegi dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi. Bebernya. Sementara itu, Coki tegas melarang Pegi Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan. Sebab Coki tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Pegi Setiawan jadi menikah dengan anak saya, saya bakal larang. Tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril di Youtube Diskursus Net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Pegi, pacarnya ada berapa? Sampai harus paka nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Pegi yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di Youtube tersebut. Pegi lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya.